Bisa buat orang misalkan luas. Lihat. Sprint. Sprint gaming Ngegesia. Tim kardio disempatnya. Gak tau gak lawan apa? Lawan YP sprint gaming. Ya kan efek slow nya jadi gak ada guna. Paling ya immobilize nya lah di pojokan aja. Tus langsung. Lare. Ada YP. Bukan YP kodok ya. Eh sabar. Lare semuanya empat-empat nya pake sprint. Udah ditambah sprint. Ada Rafaela juga. Movement speed mereka. Udah kayak Usain Bolt. Di atas serta. Semi tank atau enggak full tank ya. Jadi agak wasting. Lebih ke arah. Macem-macem kalah. Saphir gitu. Bener-bener kayak. Sebentar. Tapi permasalahannya. Kalau Saphir bisa kena. Berarti udah. Offset banget tuh Saphirnya tuh. Bukan dia pake yang flicker terbang. Puss kebelakang gitu loh. Mau gak mau. Jadi bener-bener kayak. Berhentiin pergerakan. Tapi karena so far. Kalau misalnya gak Saphir. Gonzales minimal. Kalau misalnya menurut aku cara. Vila Luna bakal banyak banget. Short skill yang keluar. Dan Vila Luna gak terpake down. Sedangkan karinya overheat. Dan itu yang berbahaya. Menurut aku ya. Ya cuma Vila Luna bisa jadi. Salah satu aspek sih. Lebih sustain dari player-player. Vila Hitin. Dari segi warnya. Dari segi laningnya. Mau Imam disiksa kayak apapun. Selapa disitu ada Vila Luna. Ya gak perlu pulang. Dia bisa stay di lane. Dia bisa gerak lebih cepat lagi. Sementara dia ada top lane. Ada Gonzales dan juga cewek yang berhadapan sesama lain. Ternyata di area tengah. Sudah baru bertemu. Damage bertukar satu sama lain. Albert sudah mendapatkan level 4. Bergerak. Pengen nyuruh dong Vila Luna. Ada di area depan sana. Tapi hanya dilewatin begitu saja. Oh tapi kalau posisi kali ini. Dari VYN. Sepertinya mendengar sedikit. Ada suara di depan sana. Vila Luna yang nampaknya bergerak di dalam bus. Akhirnya dia memilih untuk mundur. Dan tidak mau terlalu maju. Lebih dalam lagi. Dan Albert. Benar-benar mendapatkan free farmingnya. Untuk dari segi farmingan. Memang kali ini mereka masih sama. Equal. 50-50. Nah asik. Tadi grup yang ngomong 0-0. Ada salah. Sabar-sabar. Maka sabar. 0-0 itu berarti masih di best semuanya. 50-50 ya. Masih unda-undi. Plus 12. Apa ini ya? Ada turtle di depan. Dan muncul R7. Berusaha untuk ngekontes. Tapi inilah dia pangeran retri kita. Albert mendapatkan turtle pencurian yang saat manis. Empat member dari Filipina. Terkocek dengan retri yang manis dari Albert. Oh my God. Lihat retribution is on point again. Membuat tim Indonesia. Berhasil mendapatkan turtle mereka yang pertama. Finn nyebrang sungai. Manakan turtle revenge-nya. Siapa tahu check and recheck. Ada mangsa di depan sana. Ompung bawah. Tapi nampaknya. Sans memilih untuk melakukan farming terlebih dahulu. Yes. Masih betul waktu. Tapi top lane-nya yang menjadi kunci. Nantinya nih ya. Bakal diharas gak? Terima kasih. Main galak banget. Sedikit lagi Finn. Sudah berusaha untuk membegal dari samping Villa Luna. Lebih sikap lagi untuk melakukan defense. Atau mungkin back up terhadap Gonzales di area top lane. Begitu pula dengan Imam. Tiga play rally Filipina. Karena atas begitu pula dengan Indonesia. Redult pun lulusan dibuka. Tyrant race. Bouncing pole di pop-up. Albert belum berhenti. Gonzales menjadi satu-satunya. Jeewe. Point kill. Berhasil di secure. Sans join the fight. Tapi dia terlalu terlambat di area. Samping sana terpisahkan dengan adanya Fury. Hurricane Fury. Bukan Hurricane Dance. Heavy spin. Heavy spin. Heavy spin. Heavy spin, Budeku sayang. Oke. Tapi kali ini. Lihat di posisi lainnya. Yang dimana dari The Rosario. Memilih untuk mendapatkan satu buah clear di tengah. Untuk menjaga-jaga pergerakan. Tim Indonesia di depan sana untuk mendorong karena mid lane. Tapi lihat di depan sana. Villa Luna melihat ada seorang cewek mundur ke arah belakang. Dan bakal dihindari. Begitu saja. Lihat Oli Patisemnya depakan. Di sisi light spray down. Tembakan peringatan mundur. Albert is coming. Tapi ternyata lihat shotgun yang keluarkan dari seorang cewek. Tidak mau terlalu terburu-buru. Mencoba untuk melakukan outplay oleh seorang cewek. Cewek berhasil untuk melakukan buying time di atasnya. Dengan dua hero yang mungkin mencoba untuk melakukan harassment dari cewek. Tapi dia survive. Dan dia bahkan masih stay di lane. Dia tidak perlu untuk melakukan recall. Jadi kemenangan kecil untuk Indonesia di sisi dari gold lane-nya. Dan juga mungkin untuk objektif yang lain. Karena totalnya sudah mulai di senggol. Dari senggol. Kayaknya Filipin juga kapok sih. Daripada-daripada kan. Mending ya. Dari giveaway turtle ke Indonesia. Mereka lebih memilih untuk bergerakannya toplin. Cewek menjadi seserah utama dengan happy spin. Sudah dipopat di kunci pergerakan cewek. Tak bisa kabur kemana-mana. Fin pun hanya bisa memandang. Dari kejauhan tak bisa. Untuk melihatkan. Tapi dengan real world manipulation yang sans munculkan. Pertuluhan air satu untuk satu. Lari ada sans. Ngibrit-ngibrit-ngibritnya. Dari pemain dari tim Filipin tapi setidaknya mereka masih menungkarkan dengan satu buah romer. Memang masih dirugi di tangan dari tim Indonesia. Tapi setidaknya at least ini membuat tim Indonesia. Sudah tahu di arah top lane mereka tidak ada namanya sprint. Untuk satu orang. Dan bahkan dari Vila Luna. Kalau nanti akan ada di team fight lagi. Sudah tidak ada sprint lagi bodih. Jadi world manipulation dari sans mungkin bisa untuk membantu team fight selanjutnya. Dan sangat maksimal tentunya dengan tidak adanya sprint kali ini. Ada angkat tangan dari tim Filipin. Sementara kita akan pause. Oke. Sudah mereka build up ya. Seberapa cepat mereka bisa dapetin item tersebut sehingga efektif untuk team fight. Tapi taruh risiko dari samping sana. Gonzales ditangkap tapi Finn datang terlalu dalam. Dan disabut oleh tim Filipin. Dua member sans Finn hilang di area top lane set up. Yang dilakukan oleh Indonesia rupanya berhasil untuk di counter attack oleh Filipin. Skemanya kebalik ya. Dengan skema yang kita buat ya. Indonesia dapet satu. Eh dua. Eh dapet dua. Malah kebalik. Indonesia ngilang dua kali ini. Oke. Terlalu cepat apapun yang terjadi di line of dalam depan sana. Sedangkan dari seorang cewek bakal stand by one position. Dan lihat kali ini dengan mengeker. Ini Igen dari Indonesia. Tas tidak berhasil mendapatkan satu. Tapi it's okay. No problem. Sedangkan satu dari depan sana bakal coba ditempel Albert. Dilempar dengan satu buah api ringan tetangga dari Albert. Baiknya lagi dari Indonesia. Albert tuh udah ngedapetin level 10. Sementara dari Del Rosario baru 8. Ada dua perbedaan level dari kedua jungler. Dari tim Filipin dan juga Indonesia. Sekarang Turtle pun. Kayaknya Filipin bakal berat juga sih untuk ngelakuin kontes. Indonesia empat membernya sudah berada di area Turtle Pit. Oke Albert membuka badannya. Aurigendeh telah dikeluarkan. Red Ribu. Serpain dari Albert. Happy Spin telah dikeluarkan tapi lihat real world paripolition. Plus satu batai Red. Pipin ditumbangkan. Spray telah dikeluarkan. R7 di garis depan. Mencoba untuk menutup pergerakan tim Filipin. Towing light plus Mystic Field. Oh my god. Bahkan membubarkan parisat tim Indonesia. Saat cooldown skill yang dilakukan gak bisa menyelamatkan kawan-kawan dan bahkan Indonesia. Mereka kehilangan tiga pemainnya. A counter setup from Imam. Again and again. Imam menjadi sebuah bancara untuk tim Indonesia. Ya member dari Indonesia ramai-ramai ke gas rack dengan downing light yang dikeluarkan oleh Imam di arah tengah. Belum lagi ada lingkaran Saiton itu sih. Ya adanya Mystic Field sih sebenarnya yang tadi memang cukup mengganggu ya. Pas banget gak sih tadi? Pas. Kena tiga kan? Kena tiga. Kena tiga. Itu nempel semua bro. Pas banget. Ditembak. Untung belum CODLT. CODLT itu ada petir tambahan. Ser-ser-ser. Langsung. Nih, sepuluh sekali lagi. Dari Gonzalez sebenarnya. Karinya dia free hit tadi. Karinya free hit. Bahkan walaupun gak ada mana sekalipun, dia gak peduli. Yang penting dia bakal ngasih satu buah. Basic attack. Yang bakal dapetin staknya nanti. Dan langsung tumbang begitu saja. Dan ini harus lebih berhati-hati yang kita bilang, Pung. Tadi mereka bakal coba all out ke Aradell Rosario, Villaluna, dan... Ternyata memang harus imam, Pung. Imam. Coba gimana kita lho? Paksa flicker, paksa flicker imam. Imam pake sprint? Ya kan, surprise. Star. Ya itu, tyrant revenge flicker maksudnya. Oh maksudnya Finn-nya. Ya, berkali-kali sih Kevin tuh antara imam kalau enggak Gonzales. Jadi fokus dari Finn. Aku suka sebantarain ifam. Imam. Kamu imam? Bukan. Mam dipanggil-panggil mulu temenku atau ada namanya imam. Ya, kalau menurut aku kenapa imam? Karena dia spammer. Iya. Backline dari Filipina. Magical damage-nya juga bukan kaleng-kaleng. Terus kalau Gonzales itemnya belum jadi banget. Masih bisa. Masih bisa ditahan lah sama Albert. Pedas banget. Nah ini udah ada Golden Staff baru nih. Wah ini udah mulai nih. Mulai menjungi depan. Mystic Tales sudah dibuka. R7 berada dari tengah. Tapi itu hanyalah pengalihan isu karena Albert sedang bermain bersama Lord. Lord didapatkan real world pollution dibuka. Indonesia akan menunggu Lord berjalan bersama mereka untuk nge-push. Setidaknya bisa ngedapetin tier pertama tuh red milik Filipina. Sekarang tiga-tiganya tuh masih berdiri teguh di tier yang pertama. Oh ya. Dan satu yang pasti sebenernya adalah ini Sotonya bebas lagi loh. Ini sama dengan game yang pertama. Dia bebas untuk melakukan cutting minion. Sampai dengan di belakang dari sekentar. Tapi untuk kali ini Sotonya mungkin dengan laning R7 dia mungkin bisa bebas. Tapi pong jangan lupakan. Ada cewek. Demon Hunter Sword udah menunggu dia. Malefic Roar sudah menunggu. Semua udah set up. Dari seorang cewek harusnya bisa menunggangi Sotonya nantinya. Nantinya. Nantinya tapi ya. Ada bawah. Ada. Ada bintangnya. Ada bintang. Syarat dan ketentuan berlaku. SNK. Syarat dan ketentuan. Apakah bisa dieksekusi maju karanya The Point dengan adanya Finn. Tapi habis Finn muncul di saat yang tepat. Membuat Finn gak bisa ngelakuin set up taran. Ragenya di cancel begitu saja. Sans harus memakan damage yang begitu besar dari Gonzales. Udah berasa nih sekarang. Kelihatan. Dari Sansnya aja udah harus melipir karanya belakang. Benar. Tapi dari sisi goal sebenernya masih unggul untuk tim Indonesia sendiri sih. Jadi kalau kita lihat mereka mungkin kalah dari sisi tim fightnya. Tapi dari objektifnya masih bisa dipegang. Farmingannya sih kali ya juga ya. Farmingannya kebebasan kayaknya posisi dari seorang Gonzales. Kita harapkan nanti lihat. Oh Soto cewek terlalu dalam. Terkena sedikit starter dance. Dipasangkan begitu saja damage-nya. Harus lebih diperhatikan kembali. Jangan pada pemain dari tim Indonesia. Kali ini mereka harus melakukan defensif dan diarah top lane sana. Pimpin atau Finn gak bisa ngedefense seorang Gonzales sendirian. Ini bakal berat untuk dia dan bahkan bisa menimbulkan kematian untuk seorang Finn itu sendiri. Tirets dapetin karena Gonzales. Sprint telah dikeluarkan. Informasi telah diberikan kali ini untuk para pemain dari tim Indonesia. Tidak ada sprint lagi untuk seorang Gonzales. Tapi di tengah sana tim Indonesia lainnya. Dua atlet kita mencapai untuk mempertahankan BS outer Tourette kita. Ya Tourette yang pertama gak mau dilepasin. Dan kalau sampai jebol yang pertama akan ngebikin tim Philippines makin. Bebas. Makin-makin masuk ke jungle-nya gampang banget. Mau ke kanan, ke kiri. Menduduki area Indonesia lebih lagi. Pressure-nya bakal makin berasa. Sekarang aja tuh setup dari Del Rosario. Lagi visit. Lagi visit ya. Visit ini rumput. Lagi ngecek di sini. Ngecek. Rumputnya ini enak nih sepertinya. Dan ini yang kita lihat bahwa dia menghilangkan pressure dia dari minimap. Jadi itu lumayan menebar juga teror ya untuk tim Indonesia. Bahwa mereka bakal takut untuk bisa ke sandwich di flank dari arah belakang. Wow. Dari posisinya sebenarnya tim Indonesia. Ini mereka berada di dalam under condition. Walaupun dia memenangkan gold seribu ya. Menurut aku tetap di under condition. Kenapa? Karena posisinya sekarang. Mereka harus menentukan gimana caranya mendapatkan dua orang. Yang krusial dari tim Filipina. Wow. Gerakannya lebih bebas dari Filipina sih. Kayak mereka masuk area jungle Indonesia pun gak ada takutnya. Sementara Indonesia berada lebih ke arah defense mode. Dan bermain pintar. Kalau aku ngeliat Indonesia. Finn. Khususnya punya peran yang penting juga. Sebagai satu-satunya. Sisi. Yang punya impact besar. Tapi Tyron race. Konek terhadap Delrose. Ada dibalas dengan nanti. Happy Spin. Maju ke area depan. Dua-duanya disengage. Albert sudah mengeluarkan baksa shield unitinya. Tapi gelinding lagi ke arah belakang. Yes. Untuk menyelamatkan diri Jio dan raga. Tapi lihat Albert. Bonyok. Rontok defense. Ben. Ini bikin dari seorang Albert. Gonzales. Kali ini menjadi salah satu ujung tombak tertajam dari tim Filipina. Cewek. Ngegerkan ke arah seorang Imam. Ini saat R7 untuk bersinar. Imam. Udah gak punya sprint. Real world manipulation. Del Rosario bakal mencoba untuk menutup. Tapi depan sana R7 bersorang diri. Downing white. Langsung menghilangkan posisi. Tapi di sana ada Del Rosario yang ditumbangkan. Cewek bakal coba di follow up. Dan langsung double kill. Satu tembakan menuju ke arah pada Terres. Oh. Berhasil menutup pergerakan Indonesia kali ini. Lihat setidaknya mereka di posisi yang sama. Equal. Tiga versus tiga. Udah undi banget sih. Tapi dari Filipina kehilangan Del Rosario. Walaupun gak ada Del Rosario. Tapi gak mudah juga untuk Indonesia. Menaklukkan Lord dalam posisi ini. Mereka juga kehilangan dua. Sama-sama dua dari segi warnya. Bener-bener sama-sama bisa disengage dengan manis. Dari tim Indonesia mereka harus bisa menjaga cewek sih. Karena ini adalah salah satu. Atau mungkin bahkan satu-satunya sumber damage output. Apalagi untuk menginjak di late game. Yang lainnya ini kan setup-setup semuanya. Albert Setup, R7 Setup, Finn juga Setup. Nah damage yang bakal masuk dari stars dan juga cewek. Yang pastinya untuk dari sisi konstan damage-nya. Ini bakal dimainkan oleh cewek. Thunder belt istri lho pengelawa. Thunder belt sudah didapatkan oleh seorang Gonzales. R7 sudah punya satu buah anti-quiras. Sebenarnya at least kita lihat Gonzales langsung menyalakan satu buah speedy light wheel-nya. Dinyalakan begitu saja. Lihat dia udah gak ada takut-takutnya kali ini. Siapa pun yang berdekat sama dia. As long dia bukan magical damage. Dia gak bakal takut. As long bukan magical damage-nya. Dan nanti kalau misalnya dia bikin item selanjutnya. Entah immortality atau menuju ke arah magical defensive. Itu dia makin lebih berani lagi untuk phantom step di depan. Itu gak ada takut-takutnya. Atas itu seru banget Soto sama R7 ya. Tuker-tukeran. Terus. Tuker-tuker base dari tadi. Lemes musti. Saling nge-cut satu sama lain. Akan membiarkan empat lainnya. Kasih space di creating space. Oleh YXP laner dari kedua tim. Berhadapan satu sama lain. Yang di area Lord Pit. Trading damage-nya juga gak berhenti-henti. Ada Imam dengan downing light-nya. Lalu penjagaan ketat juga Indonesia gak akan mau ngelepasin sih. Apalagi dengan adanya Duretri. Albert di level 15. Ya. Udah jelas diunggulkan dia. Terima juga raya depan. Dengan bouncing belt mundur ke raya belakang. Tarik ulur yang manis. Lord yang tinggal seperempat HP. Ter-reset lagi. Tarik ulur manis. Kali ini Mystic Field. Menangkap Pipin. Tyron Rage. Belum dikeluarkan. Ter-cancel begitu saja. Sudah keluar nampaknya. Tapi ter-cancel. Oh my God. Tanya-nya untuk beberapa waktu ke depan. Tidak ada Tyron Rage. Tidak ada inisiator dari seorang Pipin. Tapi dari segi laning ya. Ini bener-bener kontrol yang bagus. Dari seorang cewek sih. Dia tetap melakukan clear minion. Agar sedikit demi sedikit. Lama-lama menjadi bukit. Mendorong ke arah. Mid Outer Turret. Iya. Orange buff nya juga udah mulai dikasih ke cewek sekarang. Jadi ya bakal menambahkan satu efek nih. Efek slow. Nantinya dengan tembakan-tembakan dia. Tapi untuk sementara waktu itu. Top lane gak berubah-ubah dari tadi. Masih ada di sana. Buat Soto dan juga R7. Jadi ini 4x4 nih. Itu udah makro tuh. Gameplay makro tuh di atas tepung. Oke. Tapi lihat tuh. Yang nyebrang akhirnya. Soto yang dapet. Apa Indonesia udah mau komet nih. Karena R7 udah mulai mendekati kawan-kawanannya. Di area Tartal. Tinggal separoh HP. Downing light dikeluarkan. Suns. Tergores. Tinggal separoh HP. Itu kegores setengah bro. Kegores setengah. Tapi ternyata. Di area mid lane itu. Turet nya diganti dengan top. Tangsung aja ada. Savvy Spin. Di depan sana. Real world party mulai sedang. Distribution from all parties. Sound point. Pipin ditumbangkan. Albertari ke belakang. Dan ditabrakan begitu saja. Mencoba diselamatkan. Ada Sunspray. Tembakan peringatan. Dekati tembakan. Kudapakan Gonzalez. Shot down. Berhasil didapatkan. Dan numbaikan. Dibalaskan kembali. Karena R7 tidak bisa ditumbangkan. Tidak ada sana Gonzalez. Di depan sana cewek. Slabernya. Sampai. Dan pila Luna. Where are you going my bro. No where to go. Dan Poto. Poto kali ini. Maka coba turun bagi sama cewek. Tapi ternyata cewek terlalu kuat. Dan bahkan Soto. Maka coba di wipeout. Seorang diri. Apakah dia akan menjadi wipeout dari Indonesia. Dan wipeout. Sebesar lagi. Tengah di bordelit yang pecah. Yes. Budi monster. Soto. Gak boleh pulang. Real world party mulai sedang. Indonesia. Mendapatkan wipeout atas Filipina. Iya. Dan R7 belum berhenti. Dia mau cutting. Semua minion yang ada dari sisi kanan. Kini menghentikan wavenya. Sementara Sans akan mendorong minion. Sampai ke area tengah ini. Bitor dari tim Filipina. Alam bahaya. Gonzalez sudah respawn. Berusaha untuk melawan defense. Tapi tidak cukup waktu. Untuk mendefense satu base di arah tengah. Immortality dipecahkan. R7 objektif gaming bukan ke arah seorang Gonzalez. Mas. Tapi mau di jika arah best to read. Lihat tiganya bakal coba dihantarkan begitu saja dengan cukup cepat. Dengan lord yang belum default. Mereka berhasil mendapatkan tiga. Ompung hampir sudah. Best dari tim Filipina. Kenapa udah mau usah? Iya. Hanya dengan satu momen saja kali ini. Indonesia. Memegang dari permainan. Dominasi. Yang sudah terasain. Nggak akan mau dilepasin oleh tim Indonesia. Atas tengah jepul. Sementara di area bawah memang minion sempat kepuls. Tapi. Tengok buff nya. Nggak akan dikasih oleh tim Filipina. Dijagain. Jungle milik tim Filipina. Terbesar gue coy. Itu luar biasa dari cewek sih tadi. Karena kalau kita lihat ya. Tarik ulur yang dilakukan oleh tim Indonesia. Melihat bahwa dengan empat sprint yang sudah dipakai tadi. Nibiru's passion dibuka di sana. Dan itu masuk. Empat hero dari Filipina. Nelan semua damage dari Filipina. Tembakan peringatan. Berrrr. Begitu kena R7 motong dari belakang. Mundur. Filipina. Karena nggak ada sprint lagi. Yes tapi lihat. Fong real world manipulation again. Bakal coba untuk menutupin. Dia memilih untuk arah turret. Objektif gamingnya. Mereka sabar tenang. Nggak mau terlalu terburu-buru. Karena satu kesalahan kecil. Ingat ini Filipina. Filipina adalah tim yang paling suka mengorek kesalahan tim musuhnya. Sekecil apapun dibuat sebesar apapun nantinya. Senang menang comeback dia. Tapi heavy spin sudah dibuka oleh Del Rosario. Mundur secara teratur. Filipina butuh setup dari Del Rosario. Jadi ketika udah nggak ada itu. Mereka akan nunggu timing lagi. Sementara Soto dari samping. Berhadapan dengan Finn. Satu sama lain. Menjaga posisinya masing-masing. Bayangin aja. Di momen fight Lord yang kedua. Base dari Filipina. Ilang. Rontok tiga-tiganya. Nggak akan ada penjagaan. Lebih mudah lagi untuk wave management. Bagi tim Indonesia. Tapi Lord menit ke-18. Mungkin akan jadi penentunya. Eh sini dia Lord Evolve ya. Yang masih akan menjadi tanda tanya. Akan menjadi milik siapa juga. Oh oh. Udah nggak ada satu buah. Teruat Finn. Bakal coba di commit. Dan CW di depan sana. Memberikan sedikit tembakan peringatan. Dan berhasil Soto. Bakal coba untuk memotong ke arah belakang. Tapi lihat di cover. Soto langsung menggunakan sprint real world manipulation. Menutup vila Luna. Albert di depan sana. Memberikan pergerakan dan sayap pelindung dari Filipina. Lihat CW. Berhasil menambahkan satu. Soto tidak bisa lagi kabur ke arah belakang real world manipulation. Tidak ada. Tapi Gonzalez. Masih menjadi salah satu tembok yang berat. Untuk ditembus oleh Filipina. Kali ini benar-benar. Masih bertahan dan berpaku. Oleh seorang Gonzalez. Ya kewalahan banget. Karena sekarang Indonesia dengan lima membernya saja. Mereka akan membobardir base milik di Filipina. Tertangkap sudah. Gonzalez. Akan bisa bertahan lagi. Gak ada immortality. Soto di arah belakang bersama dengan imam. Mencoba melakukan defense dengan downing land. Yang dikeluarkan Indonesia. Banyak banget yang sekarang. Berusaha untuk memaksan kehendak. Tapi imam satu. Lawan banyak. Bukan miliran yang tepat. Dan Indonesia juga gak mau mengambil resiko. Lebih banyak lagi. Terlalu berbahaya. Tanpa adanya cewek. Mereka semua pulang. Lihat. Dia gak mau masuk. Karena Finn masih ingat. Waktu momen dia. Berhasil nge defense di EMPL season yang ke-6. Ada Akay. Jadi semua bakal buyar. Dan bakal merantakan. Dan semua bakal bisa terjadi. Jadi dia kayaknya ada inisiat ritet untuk balik. Mungkin kalau misalnya gak ada penengah. Itu adalah salah satu makanan lezat gak sih di depan kalian. Itu ada base. Ada base. Gak ada siapa-siapa. Tapi ada imam. Cuma satu doang yang mau hidup nanti. Ada imam. Ada imam. Dan dia gak boleh tumbang terlebih dahulu. Karena damage-nya dari dia nanti. Oke. Dan dia selalu di cutting tau sama Soto. Sadar gak? Iya. Tapi di cover gak di cover Finn. Iya Soto bener-bener kayak. Wah nih orang. Aduh. Separu. Oh penguawa aja bilang. Aduh itu tandanya damage-nya udah bukan kaleng-kaleng lagi. Immortality untuk Gonzalez udah gak ada. Ini menjadi sebuah keuntungan. Yang cukup-cukup bisa membuat Indonesia mendapatkan poin tambahan. Dan lihat di depan sana. Soto. Tidak mau di commit. Lagi dan lagi. Indonesia kayaknya tau permainan dari tim Filipina. Mereka bakal bermain di Lord. Dan selalu bermain seperti itu kalau kalian sadar. Ya kan. Mau lanjut siapapun Filipina selalu bermain. Berkutat di arah Lord. Intinya gimana caranya. Lord ini tuh adalah sebagai arena pertarungan. Bukan Lordnya poinnya. Tapi arena pertarungan. Sebagai ini. Objeknya. Fasilitatornya ya. Untuk berantem. Ya kan. Langsung tuh dia mau berantem. Ketika dia udah ada satu buah komitisasi. Tapi ternyata. Ada Gonzales. Speedlight will telah dikeluarkan. Menuju ke arah part-part terlebih dahulu. Untuk Albert harusnya. Dan mereka udah gak ada konsil. Untungnya mereka gak paksa pakai sprint satu orang. Kalau mereka paksa pakai sprint. Dijamin misalnya itu bakal follow up. Ya dan bikin galau nya dari Filipina adalah. Mereka harus siap untuk selalu men-defense laning. Yang minion nya akan selalu ke push. Kayak mengirimkan Esmeralda karya top lane. Membuat kali ini Indonesia semakin percaya diri. Nah ada HP ada Del Rosario. Di depan heavy speed sudah dibuka. Real world manipulation di setup. Finn mendapatkan dua membernya. Dengan tyrant race di kapruk langsung. Tapi di belakang Soto berusaha untuk mendapatkan ini di belakang. Dari Indonesia. Downing light menghentikan. Dari immortality milik cewek. Dikejar-kejar. Cewek dalam bahaya. Soto gak mau melepaskan pandangnya terhadap cewek. Tapi R7 di area depan masih berdiri kokoh. Dengan adanya Lord yang di tangan Indonesia. Filipina masih dengan lima membernya bertahan di area river. Oke mencoba ditutup dan lihat downing light. Hilang begitu saja Jack. Dari Lord nya dan bahkan di sisi lain. Cewek menjadi salah satu orang yang most wanted untuk tim Filipina. Albert tertangkap. Gak boleh pulang immortality depan. Gak ada heavy speed depan sana gak bisa diselamatkan. Sans real world manipulation udah ada untuk kali ini ditutup. Tapi ternyata masih belum cukup waktu. Untuk bisa menyelamatkan seorang Albert. But it's okay no problem. Nice try Indonesia berhasil mendapatkan Lord. Berhasil mencoba untuk bertahan. Mencoba didorong perlahan-perlahan. Tapi kali ini Pipin. Bentar lagi bakal ada. R7 sudah pulang ke arah base nya. Bakal coba dipaksa untuk menuju ke arah base. Yang dimiliki downing light terlihat keluar. Tapi Sans di depan sana. Harus hilang. Harus hilang. Harus hilang. Ini bisa menjadi pecah untuk tim Indonesia. Dan lihat keating dari R7 semua fokus karena dia. Shot dan berhasil didapatkan. Cewek di depan sana langsung berubah menjadi roket. Harusnya sebentar lagi. Yes betul. Roket telah disiapkan. Langsung ada satu buah konsil. Menuju ke arah belakang. Cewek. Oh my god. Harus lebih respect. Minion. Berhasil Minion. Berhasil mendapatkan satu. Dan ini masih bisa di clear oleh seorang cewek. Berhasil diselamatkan oleh seorang cewek. Dan bahkan. This is it. Cewek save the day. Yes Indonesia masih bisa bertahan. Apa tidur soalnya? Ya nggak ada wave minion juga yang masuk ke area Indonesia. Tapi lihat Filipin pun nggak bergeming. Dari rumah milik Indonesia. Mereka menduduki area ini menunggu soto untuk hadir pula. Wah Albert manis banget. Oke. Spray sudah dikeluarkan. Gonzales depas sana dipasang ke arah belakang. Albert. Mencoba untuk memotong. Menunggu waktu atas. Sans mundur ke arah belakang. Halipat list yang dikeluarkan. Tapi tampaknya kali ini Albert akan coba ditumbangin begitu saja. Lihat defensifnya. Sans hidup. Real World Manipulation akan mampu menutup pergerakan dari tim Filipina. R7. Empat detik lagi. Real World Manipulation. Dibuka. Ditutup jalannya. Fokus ke arah belakang. Gada bisa dilakukan. Nitsoke Nastra Indonesia sudah melakukan yang terbaik untuk di game yang ketiga kali ini. Yes. Close game banget untuk game yang ketiga. Tarik ulur maju mundur. Back and forth terjadi dan pada akhirnya.